Jajaran petinggi kepolisian Republik Indonesia menggelar syukuran atas prestasi Bayangkara FC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Mesti gagal mempertahankan gelar juara Liga 1, namun perjuangan tim The Guardian yang berhasil mendarat di posisi ketiga tetap mendapat apresiasi. Sejatinya, acara apresiasi ini dihadiri oleh Kapolri Tito Karnavian untuk memberikan pelakat kepada kesebelasan berjuluk The Guardian. Namun bentroknya jadwal sang jeneral membuat Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Revdi Andri yang juga selaku CEO Bayangkara FC mewakili prosesi tersebut. Revdi mengungkapkan tahun ini Bayangkara FC tetap meraih juara. Untuk itu jajarannya perlu memberikan perhatian kepada para pemain yang sudah berjuang mengharumkan nama Polri di kancah sepak bola Indonesia. Ia juga berharap di perhelatan Liga 1 2019 nanti, Bayangkara FC mampu kembali bertengger di puncak klasemen dan kembali meraih gelar juara. Kita sangat mensyukuri dan berterima kasih tentang apa yang sudah diraih oleh Bayangkara FC ini. Dengan segala kekuatan mereka, dengan segala semangatnya, dengan segala kebersamaan dan energinya, mereka bisa tampil kalau menurut saya mereka juga mempertahankan apa yang sudah diraih di tahun 2017. Apa yang dipertahankannya? Yang dipertahankannya adalah juaranya. Walaupun itu bukan juara satu. Betul kan? Juara satu, juara dua, juara tiga adalah juara. Mereka juara di tahun 2017 dan juga juara di tahun 2018 ini. Dan kita berharap juga di tahun 2019 nanti, tentu akan tampil lebih gemilang lagi. Karena memang mereka sudah bisa melakukan evaluasi, mereka bisa mempersiapkan diri, mengatur strategi yang lebih baik lagi. Tentu ini akan membawa segala sesuatu menjadi pengalaman yang terbaik untuk tampil di musim 2019 nanti lebih prima lagi.